Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa mirsah Apa kabar anda hari ini Semoga semuanya masih tetap dalam keadaan sehat walafiat Tetap semangat Dan di hari ini kita kembali di acara kesayangan kita di podcast muslim spesial Karena hari ini selama saya bertahun-tahun Di Arisala FM dan Salam TV Kali ini saya baru mengundang seseorang Yang mungkin itu bisa dibilang saya akrab dengan dia Tapi belum pernah saya interogasi Hari ini bintang tamu kita spesial Ada Bang Biring Assalamualaikum Bang Biring Antum Oh iya Emang ada beberapa biji Ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makin subur aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kita harus memperlihatkan hasil dari rezeki Allah itu Tapi jujur Anak juga udah naik loh Walaupun gak sesignipikan Antum Berarti Alhamdulillah Berarti Antum juga memperlihatkan hasil dari rezeki Allah itu Alhamdulillah Iya Oke Bang Biring Sebelum kita ngobrol lebih jauh Kita mengucapi terima kasih dulu sama UVLine dulu nih Oh iya UVLine Ini kan yang ngeluarin produk-produk perabotan Atau mungkin untuk kasur gitu ya Betul Ini tolong mainkan dulu slide-nya dulu Oh iya Waduh Untuk kasurnya Antum belum pernah tidur disitu kan Belum Sama Masih kinclong gitu Masya Allah Apalagi ruangannya kayak gitu Ah ini Ini handmade ya Apa itu Buat tentangan Oh iya Dan ini produk dalam negeri nih Betul Masya Allah Produk dalam negeri Ini salah satu UKM di daerah ya Wah gitu ya Betul-betul Ini harus kita dukung nih Sahabat-sahabat dari Salah Kalau Antum mau ngasih antaran lagi nanti Iya Betul-betul Bagi yang mau ngadain ini ya Betul Kebutuhan rumah tangga ya Seperti rak Dan lain sebagainya Oh ini ada disini Bisa pesen nanti langsung diantaran Bang Budi Iya Pesennya ke selamat Bisa Iya Kan lumayan Iya luar biasa nih Bang Pire Soalnya Antum dulu kan ngasih antaran sama istri Antum kan Pentaris dari Yasunah loh Kok tau sih Soalnya sama gitu Dan aku embernya masih ada dirumah Emberku udah masih ada juga Masya Allah Alhamdulillah Biasa anak-anak sunnah emang kayak gitu Iya betul Ya kita gak nyebarkan akhir Tapi emang modelnya gitu Iya Ingat Karmanantum kan Iya betul Gimana dia dibilang sama calon mertuanya dulu Iya Oh pas dia dateng Silaturahim Gimana Orang bawa Apa itu biasanya kan makanan Iya betul Dia bawa Al-Quran Masya Allah Dia bawa Al-Quran oleh-oleh ke rumah calon mertuanya Masya Allah Mertuanya Langsung tanya-tanya orang tuanya Dan dibolehin gitu Oh gitu aja ya Iya Setelah itu saya pening Uangnya dari mana gitu ya Kok sama Apa mungkin anak Apa ya lulusan-lulusan kita dulu Jaman-jaman kita dulu Emang kayak gitu mungkin Enggak kayaknya kita aja sih Kurang bertanya kepada senior Iya sih Modal nekat aja Iya betul Karena motivasi mereka Memiring dulu Iya betul Itu semuanya gitu Udah jalannya aja Tapi Alhamdulillah Ini sahabat keluarga muslim Dan juga sahabat dari salah ya Orang kan kebanyakan kan Preparenya itu cukup besar ya Untuk sebuah pernikahan Nah Tetapi kalau yang saya pelajari lah Kalau memang tujuannya untuk ketakwaan Alhamdulillah dimudahkan Allah Walaupun kita gak memiliki Baratnya persiapan-persiapan yang kuat Seperti uang mungkin Yang cukup mendasar ya Tapi dibudahkan oleh Allah Setuju Anda juga ngerasain gitu Iya betul Alhamdulillah sekarang Istri udah beranak dua Saya tiga lagi kan Alhamdulillah Oke tenang aja Dan setelah saya pelajari Bahwa pernikahan itu Bukan perabotan rumah tangga Bukan rumah Bukan uang Bukan uang Ini itu itu Tidak Tapi pernikahan itu Ya itulah tadi Memang bentuk suatu ketakwaan Kalau kita untuk ketakwaan Insya Allah Kita akan dipertemukan Dengan orang yang satu niat Oke Bang Biring Hari ini kan Anda udah janjian sama Antum Kita ngobrol Selain kekerjaan Iya Anda mau ngobrol masalah Kampung Antum Waduh panjang nih ceritanya nih Kalau ngobrol tentang kampung Sengaja Antum Biar dua episodenya itu Tengoknya panjangi Aku sepertinya sudah diusir Oke Jadi Antum Itu kan terkenal dengan Bang Biring Ada Marga Semiring ya Iya betul Udah jelas itu Memang dari Tanah Karu lah Asli Asli Nah Jadi Memang Anda sih beberapa kali Tanah Karu itu Banyak kesannya sih Banyak kesannya Iya sih Mulai dari mandi pagi Dengan air tidak ada Gitu kan Jangan dibongkar Yang itu Termasuk kesan yang Cukup diingat Gimana enggak Aku nunggu sholat subuh Gimana kawan Rumahnya Mandi pagi Ya maklumi Lajang Dingin kan Iya betul Walaupun sebenarnya Sebelum tidur itu Sudah berdoa Ya Allah Jangan Jangan Tapi gimana Udah kita tidur jadi Masalah Aduh Oke tidak apa-apa Udah jangan dipanjangnya gitu Itu idulada Kebanyakan makan daging kambing Jadi apa sih Kesan Nantum Yang Ya banyak lah Banyak Jadi Nantum nih Lahir Asli di Berastagi Betul kan Iya Berarti gak Berarti bukan Kawi Iya ada Satu kampung yang dekat Dengan kota Berastagi Berapa menit Lahir disana Sekitar 15 menit Kita lahir disana Di 90-an ya Gak usah kita bilang Tahun berapa Nanti nampak tua Gali sudah Memang Nampak tua Gimana lagi Kondisi desa itu Waktu itu kan Memang sudah ada Masuk dalam Daftar pelosok Waktu itu Dianggap Sekarang Dianggap Karena kan orang kan Nanggap itu pelosok Itu kan pertama Akses yang sulit Dan Dari itu sulit Memang aksesnya Itu sampai 2004-an Setelah itu Baru Sudah Dibagusin Dengan Pengaspalan Dan sebagainya Kan kampung antum Gitu juga Iya Setuju Kampungannya Masih kalah Kampung-kampung Kampung Sudah masuk Google Street Alhamdulillah Kampungku Kotanya baru Sikit masuk Iya Alhamdulillah Lahir disana Kita Awalnya kan Gimana ya Memang dari awal Udah Muslim kan Bapak masuk Islam Amak-amak dari awal Udah Muslimah kan Yang kita rasakan Waktu itu sih Begitu Gimana lahir itu Kayak Gak hidup Saya lahir di Dekat Masjid 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 Suatu masjid Yang cukup bersejarah Sekali Sebuah masjid Yang dibangun Dan diresmikan oleh Buya Hamka Waktu itu Nah Masjid ini Sepanjang saya hidup Waktu itu ya Mungkin saya Sampai umur Berapa Tahun gitu Baru sekali Masuk ke masjid itu Buketar masjidnya gak Tutup masjid Masjid ini tutup terus Tapi samping Tetangga saya Sebelah rumah saya itu Ustad Gimana Gak tersentuh Wah aku Umur Tiga tahun Tersentuh Aku datang ke masjid Solar sendiri Karena lucu Tiga tahun itu ya Iya Jadi Dengan dekatnya Masjid itu Akhirnya Lama-kelamaan Kan di bulan Ramadan Dan kita dibuka Ataupun datang Orang dari luar Gitu kan Kofilah Ataupun KKN Kegiatan mahasiswa Kan dibuka masjidnya Nah saya Ikut Saring diajak Gitu Anak-anak kecil kan Dulu saya kira Bukan Islam Agama saya malah Apa Kejawen itu Enggak Wartanya Gitu gak tau aja Gitu Saya gak ke gereja juga Gitu kan Saya juga gak tau Rupanya Islam Gitu Yang saya bisa baca Enggak Ini Antum Ya mohon maaf Ini kan Tinggal Ya gak 100% Islam Gak kayak Ana Kalau Ana kan di kampung Kan 100% Islam Itu kan Campur baur nih Campur baur Muslimnya juga Gitu kan Kok bisa sih Antum Tertarik Jadi orang Tertarik Ke Jadi seperti ini Kan kalau kita Lihat sekarang kan Ya sebetulnya Karena kita tinggal Di daerah Yang ibaratnya Bercampur itu kan Nah awal-awal dulu Ya sudah Sudah ada niat juga Untuk Mempelajari Agama Muslim Misalnya Serah lah itu Agama Yang penting non-muslim Terkhusus Kristen Kan gitu kan Belajar-belajar Ya tetap aja Balik lagi Fitrah tadi Alhamdulillah Allah masih memberikan Hidayah Petunjuk gitu Bahwa Ini nih Walaupun nampaknya Susah nih Jalanin ya kan Yang benar itu ini Terutama di konsep Tawhidnya sih Aku dulu kan nanya Lama hati Apa iya Kayak gitu Aku 6 tahun Belajar di SD Itu gak pernah Belajar Islam Guruku agama aku Itu guru agama Non-muslim Tapi dia baik Sama aku kan Apa iya ya Aku kalau pelajaran Agama Kristen Dulu kan masuk kan Sambil ikuti Aktivitas mereka Walaupun kadang Dibolehkan keluar Kalau di luar sendiri Kan gak ada kawan kan Jadi Orang belajar semua Saya sendiri Gitu Saya masuk gitu kan Ikut nyanyi-nyanyi Gitu kan Baru mendengarkan Berapa buku materinya Gitu Makanya sedikit-sedikit Tahu gitu Tampak merendahkan Gitu kan Tapi memang Dalam hati saya Apa seperti ini Gitu Oh gitu Ada pertanyaan-pertanyaan Iya Bahkan saya berdoa Bukan gini dulu Udah lipat tangan Dulu kan Nah gitu Namun akhirnya Bapak melihat Kedurullah Allah selalu menjaga Ceritanya itu Kenapa bisa saya Lebih minat Lebih condong Saya masuk SMP Ingin daftar di SMP 1 Di kota Barastagi Konturullah Gagal Saya disuruh Dulu jaman-jaman dulu kan Disuruh jalur-jalur belakang Gitu Saya gak mau Udah jujur Udah benih-benih kejujuran Itu udah nampak lah Gitu ya Iya Baru mati Enggak ya Alhamdulillah Nah Lalu dikasih pilihan Sekolah Ada sekolah Waktu itu metodis kan Iya Kemudian ada sekolah swasta lain Yang keren-keren Lalu ada sekolah yang Enggak terlalu Minat orang lah gitu Enggak masuk Tapi namanya Alkaroma Itu sekolah apa Sekolah Islam Yaudah saya situ Ada situ lah awalnya Bukan orang Apa nih Bukan orang Sunda yang buat Apa Alkaroma ini Enggak kita jawa Terlalu keluarga juga Oh mirah Orang Sunda nih Kenapa Kasih nama apa Alkaroma Ini Makaro Itu Makanya dulu Oke Nah Nah dari situ Lama kita belajar Baca Al-Quran Belajar sholat Di SMP Di SMP Kelas 2 Kelas 1 Saya kalau disuruh Ngaji atau apa gitu Saya ketakutan Padahal saya itu Termasuk murid Yang prestasi ya kan Waktu itu Tapi kalau pelajaran agama Saya stres Oh Enggak tau nih Apa semua gitu kan Jadi Akhirnya saya belajar Pelan-pelan Sama guru Sama ustad Sama teman-teman Belajar ngaji di EJ Gitu kan Enggak pandi baca Al-Quran Sebagi Enggak apa-apa Belajar Akhirnya Dapet nih Belajar baca Al-Quran Yang Ya walaupun gak bener kan Akhirnya belajar Nah dari situ Tahu Tata cara sholat Belajar bahasa Arab Belajar ukuran Islam Dari situ Makin kuat Makin kuat Akhirnya Dulu kan kita masih Ngehamalin Ibaratnya secara Masyarakat umum kan Di umur segitu Saya itu bertanya Apakah kayak gini dulu Nabi Dulu saya gak diajarin Siroh Makanya ketika saya Dapat siroh Saya belajar Baca-baca Sampai habis Berulang-ulang kan Wah Habis Oh iya Walaupun Walaupun banyak lupanya lagi Ya kan Tetapi itu Oh rupanya Gak ada yang kayak gini Gak ada yang kayak gitu Di situ Belajarnya Itu dia Saya di SMP Ya tapi tetap ngalir aja kan Karena gak tau kan Tapi SMA kan nanti sempat begajul Apa perlu kita bicarakan Iya kok bisa Terjerumus gitu ya Saya kan prestasi nih SMP tuh prestasi terus Saya satu Dua Satu dua Kadang sekali tiga lah Cuma sekali lah Saya ingat tiga Kalau gak saya prestasi terus kan Di SMA juga masih prestasi Saya tinggal Gak berprestasi itu ketika Ini Ibu saya sakit Sakit stroke Itu Saya kayaknya kehilangan Separut Masih remaja kan Masih gampang goyah Lalu dibawa ke Kalimantan Ibu saya Ini pengaruh Nah gitu Oh berarti kehilangan Iya lah Kita Dari kecil kan sama mamak kita Kita anak paling kecil Tiba-tiba sama bapak kita Sama abang kita Yang gak ngerti Baranya Gimana berumah malah Sama kita yang lembut Bermanja-manja Gak ngerti kan Jadi budak kan Iya iya Disuruh-suruh maksudnya Kalau anak-anak yang paling kecil gitu kan Saya disuruh-suruh Ternyata beli ke warung Gak apa gini Tahan dulu bang miring Menarik sih ngobrol Masalah-masalah lu antum Tapi gak usah yang Buruk-buruknya Gak usah terlalu dalam lagi Yang bagus-bagusnya aja Biar Dan pemirsa Jangan kemana-mana Karena setelah yang berikutnya Kami akan segera kembali lagi Bersama kami di podcast Alhamdulillah pemirsa Kita kembali lagi di acara podcast Muslim Dan di kesempatan kali ini Kita masih ngobrol Bersama narasumber kita Tamu kita Abang Biring Biring Ini jujur aja Ana aja antum Kalau mau berangkat umroh Ada rencana kan? Jadi kita berangkat Ana dulu tapi Oh iya Ya bisa nanti Berangkat ya Melalui Sadar Group Ya kalau punya saudara Gitu Temen Ada rencana mau berangkat umroh Arahkan ke Sadar Group Insyaallah ya Insyaallah Karena Alhamdulillah Ini adalah salah satu Travel umroh Yang saya bilang Cukup sukses Membawa jamaahnya kemarin Ya Untuk berumroh Yang saya lihat di media sosial Gitu Oh alhamdulillah Ya Jadi moga aja nanti Kita bisa berangkat umroh Nanti Amin Amin Nanti insyaallah Mana tahu Sahabat keluarga muslim Ada yang mau kasih sponsor kan Untuk kita berdua berangkat Ya alhamdulillah Semoga Allah Panjangkan Rezekinya Dan Umur yang berkah Amin Amin Oke terima kasih Buat Sadar Group Semoga tetap lancar ya Amin Ada hikmah yang bisa kita ambil disitu adalah Walaupun Anak kita Iya kan Itu gak Berada di tempat favorit Tetapi dia minatnya itu Terutama di agama ya Dia disitu mau Dukung Karena dia Di Di masa kita itu Cuman dua orang Saya Di satu desa itu Yang sekolah disitu Dia anggap sekolah Gak apa gitu lah Gak favorit lah Gak dianggap gitu Kita berdua Tapi alhamdulillah Dengan itu kita Punya benih gitu kan Punya bekal Makanya ya Kalau dari masyarakat muda itu Ya memang didukung Gitu lah Nah Di SMA Kita bilang tadi Yang sempat saya Ibaratnya Nakal gitu Kenakalan remaja SMA biasa kan Tetapi bagi saya itu Pelajaran yang berharga Bagi saya adalah Jangan sampai nih anak Kehilangan dukungan Ya kan gitu kan Itu pelajaran Terus saya sampaikan Sama orang-orang Jangan sampai kehilangan dukungan Kalau anak salah Jangan ditekan Tetapi Dibangun dia Supaya terus positif Karena saya Udah merasakan Ketika saya salah Orang-orang mancakan Biasa kan Melakukan kenakalan kan Iya persian itu mungkin biasa Tapi Iya antum juga lah Sesekali mungkin Iya tapi nakalnya Nggak usah nakal antum Mungkin Ini kita dengan bicara Udah keadaan nakal gitu Nah itu perlu diarahkan Diarahkan dengan nasihat yang baik Kita ajak bercerita yang baik Kegiatan yang positif Itu Oke Ini kan tadi antum Ceritanya SMA udah mulai nih Nakal-nakal Kok bisa Kok bisa Kembali lagi Ke Relijusnya ini nih Ceritanya Udah Saya tamat SMA Itu saya setahun kan Setahun menganggur Karena Nggak Nggak ada Ubiaya untuk kuliah Itu pertama Itu masa-masa yang suram gitu Nggak usah kita ceritain lah Apa yang suramnya kan Udah suram Saya tahu Iya Nah Itu Allah masih memberikan Ini Ketika Allah ngasih kode hidayah itu Langsung sambut Jangan ditolak Apa kodenya Saya cuman di Apa Anak-anak datang Dia kan taunya saya dulu pernah Ngajar Ikrok Iya Baktu SMP Cuman datang Bilang Ajarin kami Kami Berarti banyak Iya Ya Maksudnya Ajak Ma Mama udah Besok bisa ajarin kami Ikrok di majjid Karena memang Nggak ada waktu itu Yang ngajarin kan Oh yaudah bisa Ya sambil Lalu gitu aja Kita pun masih aktif juga Pulang ngaji Pulang sholat Ke tempat yang Nggak benar juga Kan gitu kan Nah Berangkatnya pun Mungkin singgah dari tempat Yang nggak benar gitu kan Ya udah Samput aja Samput aja Kalau udah kasih Allah Hidayah Jangan ditolak Samput aja Udah kasih Allah Samput aja Alhamdulillah banyak manfaatnya Untuk kehidupan kita selanjutnya Alhamdulillah Allah mudahkan Allah temukan Saya ada niat untuk kuliah Kan Kan nggak jadi nih Saya ibaratnya malu juga kan Sama orang-orang kan Tapi Allah kasih jalan Ya kodol Allah Saya ketemu Allah kirim Salah seorang alumni Dari setia sunnah Ke daerah saya Saya ketemu sama dia Dan disuruh untuk daftar Allah mudahkan Daftar disini Saya belum bisa baca Al-Quran Dengan fasil dan benar kan Allah mudahkan diterima Kayak gitu dia Yang penting nih Sahabat keluarga muslim Dan juga sahabat dari salah Jangan sampai itu Kalau udah datang sikit aja Kita tolak Sombong Sombong Biar yang merasa Ih aku nggak pantas Nggak pantas Jangan Terima aja dulu Terima aja dulu Nantilah kita pikirin itu Tapi kan memang Yang berat itu Omongan orang lu Mempiring Antum pernah ngerasain nggak Di omong-omongnya orang Soalim lah Inilah Itulah Ya pernah lah Saya nggak tau Gimana rasanya lagi sih Karena sekarang Saya nggak peduli kan Ngomongan orang Saya nggak peduli kan Yang peduli Ya apakah Allah kan Begitu aja kan Apakah Rasulnya Begitu aja Ya pernah juga Ya saya pikir Dia ngomong gitu Tapi juga nggak ngantar Beras ke rumah kok Betul sih Kalau diantarnya Beras ke rumah Satu sak gini Kau Soalim kau gini Mungkin saya masih dengerin kan Dia orang ngomong doang kok Ngomong nggak bayar Ya itu kan Kalau dia dari Faktornya eksternal Iya Dari internal sendiri Dari pihak keluarga gimana Ada tekanan nggak Ada sih Tapi saya Kalau dulu Kalau sekarang Ngerespons dengan baik Dengan positif Kalau dulu dengan negatif Makanya Soal keluarga muslim ya Kalau anak saya pulang Itu Abang-abang saya bilang Ini yang jebol ini Bapakmu Ini ini Bapakmu Yang mecahinang ini Bapakmu Gitu Karena dulu kan kita Nggak tau kan Bagaimana Menghadapi masalah gitu Ketika saya bilang Oh kau Apa Ngaji-ngaji aja Langsung kasih gitu kan Tantunya atlet tinju Enggak Artinya itu Respon Spontanitas Bahwa Ini saya kan mau baik Tapi dengan merusak Iya Saya Logisinya Ini orang Kalau udah mau baik Kenapa lagi Dikomentarin Gitu loh Ya Langsung kasih Mau begini Begitu loh maksudnya Tapi nggak ada sambutan kan Alhamdulillah Kalaupun ada sambutan Saya nggak berani Kan spontanitas Nah akhirnya masuk di Setaya Sunnah Kan kita ketemu nih Di Dahlugoh Nah Hal yang kesan nih Pertama nih Sahabat keluarga muslim Kenapa saya bisa jumpa Sama Selamat Yaitu Selamat itu makannya banyak Itu lagi dibongkar Iya Porsi dia beda Dibanding porsi aku Sedangkan aku kan Orang dari kampung Itu lebih banyak Enggak Awalnya enggak Porsi aku sikit Maksudnya standar lah Yang dimasukkan sama Ibu dapur Sama petugas dapur Standar Saya mikir Ini lau enak Nasinya sikit Saya dari kampung loh Orang karo Orang karo itu Yang dicari itu nasinya Segunungnya Porsi kuli Porsi gali kubur kan Baru saya tengok Eh orang ini kok Nasinya banyak Ya gimana caranya Baru disitulah kita Dekat tuh Berarti Motivasinya makanan nih Motivasinya makanan Iya Bertani tuh Allah Karena dulu kan sarapan Jam 10 udah lapar Mau jajan duit Nggak ada Apalagi dulu memang Launya enak-enak Iya betul Alhamdulillah sekarang Pernah enak Enak lah Tapi enak dulu Iya Kalau sekali dua kali Enak sih enak Nah dari situ Lalu akhirnya Ada ini Akhirnya kita belajar nih Di setia sunnah Saya kan belum bisa Baca Al-Quran yang Baik dan benar kan Sama Kan takut banget Kalau disuruh baca Al-Quran Sama Ustaz kita yang dari Yaman Tamatan Yaman Iya Ustaz Izzuddin Ustaz Izzuddin Tiba-tiba Muncul nih Radio Salam Katanya kabarnya mau pindah Oh Isu-isu nya Isu-isu nya kan Itu udah setahun kita disini Radio Salam Saya dulu pecinta radio loh men Cintanya itu dengerin aja Enggak cuman dengerin Ngikutin penyiarnya juga Di rumah sendiri Ya ibaratnya Bapak saya Keluarga saya Membiarkan imajinasi saya Ngalir lah Jadi kayak orang bulan Ngomong-ngomong sendiri gitu Di rumah Iya Keluarga saya udah maklum Ini kalau diperpanjang nih Susah nih Keluarga saya udah maklum Saya belajar gitu kan Nah ketika dapet Radio Islam itu kan Saya penasarkan Enggak pernah denger radio Islam Dan radio Salam Enggak sampai tempat kita Iya sih Masa-masa itu kan kita suka banget nih Dengar kajian Dengar nasihat-nasehat Dengar cerita Cerita Punya-punya masatrio Masatrio kan Nah dari situ Muncul sini Kita udah curiga Akhirnya mereka bikin audisi Tapi kan ada yang gak ikut audisi jebol Iya ada Wibaw Megah Putra Nah ini Mantan host Salam TV ya kan Iya Kemudian ada Muslim Musat Muslim Apa jalur belakang Iya yang sering disohi nih Sahabat Gloria Muslim ya Musat Muslim Muslim Kaslan Bukan Muslim Aslan Untuk itu tuh membedakannya dulu Oke Jadi Kita ikut Beberapa orang Ada 12 kan Saya sih Masih optimis nih Ketika melihat Audis itu optimis Yang aku gak sangka itu Kenapa NTP lulus Ah itulah Hebatnya Kekuatan doa itu Aku dalam mikir Ini orang gak potensial Gitu kan Kalau saya Iya lah Kan saya udah suara kan Pemirsa Anak sih Ngakui Ngakui emang Ini kok Kenapa orang ini lulus Karena malamnya Saya latihan terus Sampai jam 12 Ya samanya kita latihannya Ya tapi NTP kan Terakhir tidur Main-main Bercanda Ketawa sama orang gitu Ya karena Yang lainnya itu Lebih buruk daripada Kayaknya seperti itu sih Gak ada pilihan lain dia Oh iya Oh Itulah yang ini aja Sebetulnya setelah saya Terisik Saya tanya-tanya Ke senior-senior Kenapa kita dipilih Pertama Kasihnya karena suara NTP karena santai Gak kaku katanya Oh gitu katanya Padahal dekat-dekatnya tuh Iya Aku ingat Sampai kawan kita bilang Studio jadi stadion Memang gila bola Nah dari situ Makin nambah lagi nih Ibaratnya Keimanan awak Keseriusan awak Di bidang dakwah Kenapa? Karena kan langsung nih kan Kita berapa bulan Siaran streaming Yang dengerin cuman kita Iya Nah Itu saya sekarang Kalau mikir Saya dulu dikerjain nih Iya kan? Memang Tapi itu katanya kan Oh latihan Latihan Tapi alhamdulillah Dapat 5 ribu loh Lumayan 5 ribu Oh ya itu bertahan Pihar lama itu Alhamdulillah gara-gara itu Sabunmu tuh beli loh Iya alhamdulillah Sampai aku minjem-minjem duit Sama antu kan Dikumpulin-dikumpulin 5 ribu 5 ribu kan Banyak kan Alhamdulillah Ya walaupun ya Ibaratnya aku selalu Dapat yang lebih kecil Padahal aku lebih sering Siaran Atau aku selesai Selah nyata Kok bisa bulan Lebih kecil? Iya lebih kecil Jatolannya dulu Banyak apa jatolannya dulu? Nggak tau lah Itu saksandral dulu Itu lah Tapi emang Emang kita berduanya Yang paling kecil Iya betul ya Apalagi Kita nggak pintar cari muka Di depan Iya Tapi kan dengan karya Masya Allah Akhirnya berhasil Ini menarik nih cerita radio nih Bang Biring Nantilah kita lanjut lagi Kita harus lihat dulu nih Oh iya betul-betul Insya Allah nanti di segmen ketiga Kita lanjut lagi Nah Pak Mirsa Penasaran mungkin bagaimana Kisah perjalanan Bang Biring Sampai menjadi sosok yang seperti ini Insya Allah Nanti kita akan lanjutkan kembali ya Tetap bersama kami di Podcast Muslim Alhamdulillah Pemirsa Kita kembali lagi Di acara Podcast Muslim Dan spesial hari ini Masih bersama Bang Biring Sebagai bintang tamu Kita Tadi kita telah bercerita Bagaimana perjalanan hidup beliau Yang tinggal di Pelosok lah Agak jauh-jauh sikit lah Dekat-dekat hutan Dan sekarang Sudah jadi orang kota Masya Allah Ya Masya Allah Alhamdulillah Dan tadi kita cerita kita Antum tadi masih sampai Awal menjadi seorang Penyiar radio Iya betul Awal-awal kan Jadi Saya sih sebetulnya Enggak ngambil Ini ya Enggak ngambil Harapan besar nanti Di radio ini Saya akan menjadi penyiar besar Atau apa gitu Enggak sih Karena bagi saya sendiri ya Mungkin waktu itu Pengen kerja di luar Pengen jadi da'i Kan begitu kan Nah akhirnya Kita bikin salah satu konten Yang bikin nama kita itu Booming Iya sih Ada setuju itu Karena dulu kita itu Penyiar pelengkap Pelengkap Dan kita gak Ibaratnya Ibaratnya Ya cia cuman Gak memberikan efek Apa-apa sih sama orang Jadwalku seminggu Cuma dua kali dulu Betul Tapi Dan Kita hari Jumat Belum dapet Belum Belum Akhirnya kita buat Konten tentang kebersihan Enggak lah Rokok Tentang rokok Tentang rokok ya Baru kebersihan ya Beran seterusnya Tentang rokok lah Yang pertama kali Tentang rokok Kita Dabbing kan Kita rekaman Lalu kita edit Kita kasih ke Apa gini Ini programnya kan Layak gak ini Untuk diputer Untuk didengerin Dengan layak Dan itu didenger Booming Booming Bang Biring Bang Biring Pak Selamat Dari situ orang denger Radio Arisala Yang pertama kali kenal Pasti Bang Biring Langsung jadi Ikon Yang mana sih orangnya Lalu Dapat kita Di jadwal hari Jumat Hari libur kita Dan itu kita hidupin Terus-terus Kan betul gak Betul Iya Kalau dulu memang Jujur aja tuh Asik Wibawa sama Muslim Wibawa Muslim Iya lah Mereka senior Mereka pintar ngomong Iya betul Kita penyiar yang polos Waktu itu Iya Opo-opo los Walaupun belum Selancar ini Waktu itu kan Nah Dari sini Saya mikir bahwa Ini potensi yang besar Bahwa Dari sini Insya Allah Walaupun saya tidak Di lapangan Di studio Insya Allah Akan memberikan Banyak efek Ke orang lain Dengan suara saya Saya dengerin beberapa Penyar-penyar Nasional Orang-orang yang Udah besar dari siaran Saya bilang Bahwa bagaimana suara Yang kita sampaikan itu Merubah dunia Dan memang radio Yang merubah dunia Radio yang merubah Bagaimana situasi Sejarah Dari perang dunia Kan itu radio Radio yang ngasih tau loh Kalau bahwa Nagasaki Dan Hiroshima itu Hancur Dan itu Kasih kesempatan Ke Indonesia Untuk merdeka Itu radio Radio yang ngasih Kabar semua kan Saya pikir Oh ini besar banget nih Potensinya Walaupun orang bilang TV begini-begini Saya gak Bambil pudul Radio ini Masih tetap Memiliki Kelas tersendiri Ada peminatnya sendiri Ya betul lah Radio antum Tinggal puter radio Antum Aktivitas apapun Bisa kan Berbeda dengan Misalnya televisi Misalnya Kan gitu Walaupun saat ini Ibaratnya konsepnya Radio juga sih Iya kan Begitu kan Kan kebanyakan gitu Nah Oh ini bagus nih Ada peminat tersendiri Dan fans Militan Tersendiri Di radio Di radio kan Betul Karena saya kan Fans militan di radio juga dulu Pernah pernah rasanya jadi fans Gimana Iya dateng ke studionya Nampak Penyiar Oh ini rupanya Kukira tadi Kayak mana kali gitu Kukira ganteng kali itu orangnya Iya Kesalahnya ada kejadian Kawan kita kayak gitu Oh iya Bukan ini Iya Mau disuruh nikah Aduh Saya mau nikah sama dia Tapi bukan ini Suaranya ini loh Suaranya ini Ini bukan dia Mungkin udah kalah malu kan Begitu Nah itu kan Bermakaruhi orang Bahwa Saya dikira bapak-bapak kan Betul Padahal lihatnya masih muda waktu itu Masih 2013 Eh berapa 2015an Ya Masih muda Dikira orang bapak-bapak Karena suara saya Nampak berbibawa katanya Sama Nanti nampak berbibawa saya Mekopla Nah Nah itu kan menjadi sesuatu yang luar biasa Mempengaruhi orang lain Nah Sampai Jodoh skripsiku ya tentang itu Tentang ramai kita itu Itu Saya sampaikan sejarahnya Ceritanya sama dosen-dosen Mereka setuju sekali Cepat saya skripsiku Mat Tapi kok Antum Alung di dua Lama daftarnya Sibuk nikah Mat Itulah Antum Itu ya Perlu dibelajari nih Harus Harus fokus Oh Itu ya sejarah Antum Dan Kok bisa Antum Begitu ada salam TV Kok nonggul ke salam TV Sekarang nih Jadi Sejarah pindah ke salam TV Itu kan cukup kuat Apa ya Cukup Rumit sih Karena salam TV sebelum berdiri Saya sudah gabung Di Salam TV nya Manajemennya Walaupun Enggak Walaupun saya gak masuk di manajemen Saya sudah ngangkat nih Yang antum pake sekarang ini Yang yang kayak gini Ini saya yang angkatin loh Saya yang nginyapin Saya yang ngawanin Gitu kan Konten-kontennya mau ditayangi Itu saya dulu yang meriksain Nilai atau enggaknya Bantuin 2 orang waktu itu Siapa tuh Ada Ustaz Saddam Hussein Dan juga Ustaz Salman Al-Farisi Sekarang di bawah Antum gak Enggak sih Masih tetap senior Tetap kita hormatin waktu itu Nah Ketika masuk Salam TV sudah berdiri Kenapa saya gak milih Salam TV Walaupun waktu itu saya diajak ya Secara pribadi waktu itu Antum diajak? Diajak secara pribadi Kok enggak ya? Saya dipanggil Ayo kita di Salam TV Begini-begini Konsekuensi yang harus saya bayar itu adalah Saya meninggalkan Radio Arisala Itu konsekuensi wajib atau enggak? Iya bakal begitu Waktu itu Enggak bisa pasang dua badan? Enggak bisa katanya Saya langsung olah Apa yang buat Antum kok Radio itu kayaknya berharga kali? Padahal ini kan kelasnya beda loh TV Yang buat saya Walaupun gajinya lebih besar waktu itu Ya pasti lah Kalau kita dulu gajinya lebih besar Saya masih satu berapa gitu Kalau di TV saya bisa dapat tiga sekian Bisa dapat loh sama lembur-lemburnya Apa ya? Jam terbang nge-host mereka-mereka itu Kok dibandingkan Antum masih lebih hebat? Oh jauh lah Saya lebih keren daripada mereka Sekarang Kalau itu enggak sih Kalau itu enggak Kalau nge-host kan hidup loh Alhamdulillah Iya itu ya Iya Aku bilang keren saya enggak terima tadi Kenapa pula? Dari segi apa hanya coba Kita nge-host kemarin pun Banyak nanya juga sama kita kok Oh gitu ya? Iya nanya-nanya ide program Kita kasih masukan kan Nah yang membuat saya tetap bertahan Di radio itu adalah Pertama selain memang Udah jiwanya disitu Jamaahnya Mat Ada apa jamaahnya? Kita kan udah bersama jamaah radio risalah ini cukup lama Dengan program-program yang kita bina gitu kan Kalau ninggalin mereka itu Itu ibaratnya kita ninggalin rekan-rekan kita gitu Jadi para pendengar itu Yang kita bilang jamaah itu Itu udah seperti rekan-rekan kita Kan selain interaksi di studio Kita punya interaksi di luar juga kan Ada hubungan emosional juga Kita kadang berkunjung ke rumah mereka Ada keluarga mereka yang meninggal kita datengin Atau nikah kita diundang Kan begitu kan? Ini kan keluarga gitu Jadi bagian tum itu pendengar radio risalah Ya pendengar radio itu adalah keluarga? Iya bagi saya waktu itu keluarga Maksudnya keluarga dalam artian Keluarga besar Radio risalah waktu itu Kalau saya tinggalin Ibaratnya saya kan meninggalkan keluarga besar saya Saya berkhianat gitu Kalau kita sama-sama berjuang di dakwah ini gitu Selain karena muslim dan wibawa berkhianat ya Jadi ya biar gak banyak kali pengkhianatnya gitu maksudnya Iya Itu pilihannya Tapi muslim kan di radio Dari dulu Iya tapi kan dia nyambil Fokusnya kesini Iya karena suara dia bagus Iya gitu aja Istri saya yang ngasih masukan Untuk nyuruh saya tetap di radio Ngasih spot? Iya Bahwa kamu Kamu berada di tempat yang Dimana kamu itu nyaman Walaupun gajinya gak banyak? Iya Gak nuntut gaji berarti istri nantung? Enggak Dia gak nuntut gaji Tapi alhamdulillah Sampai sekarang masih nuntut makan Ya sama aja Iya kan gaji gak bisa dimakan semua Dia yang penting makan aja ada udah aman itu Yang penting kamu nyaman disitu Dan halal lah tentunya ya Kalau disini kemarin ya hebarnya Lalu akhirnya kan kita disini juga Kan terpaksa Bukan terpaksa Dipaksa Dipaksa Hah? Iya sih Ya kan? Sebenarnya Oh kamu murah sini Kamu murah untuk dibayar Gitu Ya enggak sih Karena aku melihatnya bahwa Yang Yang mau di bidang ini Itu cuman orang-orang tertentu Yang mau dibayar murah? Enggak Yang mau di bidang dakwah Seperti ini Kalau misalnya tadi di bidang Gajinya besar Siapapun mau Iya Tapi di bidang dakwah seperti ini Radio atau televisi Dengan gaji Mernya gak usah kita hitung kan Ini kita bahas masalah gaji Yang berbeda dengan televisi Ataupun media-media lain kan Begitu kan Itu terhitung Bisa kita hitung jari gitu Yang mau Karena kan capek kan Murah pikiran kan Iya lah pasti Iya Enggak setenang kerja kantoran lain kan Dikejar deadline Kemudian mungkin masalah Di lapangan bagaimana Sering kepotong gajian tuh Iya gitu kan Terus kita kerja gak bisa sendiri Harus tim Akan repot kan Pasti Itu Itu teman-teman semua Diperhatiin ya Tolong Tolong Dipesan moral Terima kasih banyak Dan bersyukur banget Punya teman-teman yang Ibaratnya Ya mau Itu berjibaku Di media dakwah ini Walaupun ibaratnya Secara materi dunia Tidak Tidak memberikan banyak Tetapi alhamdulillah Allah kan bilang Pasangan kaya itu Apa coba Yang kita tau Pasangan kaya itu kan Miskin kan begitu kan Iya Tapi dalam Karena Allah bilang kan Pasangan kaya itu kan Miskin Tapi Cukup Akan kami kayakan sebagian Dan Kami cukup Akan begitu kan Cukup Ya walaupun cukup miskin Cukup Allah cukup kan Alhamdulillah Allah cukup kan Untuk sampai saat ini Yang bikin kita merasa berkurang Kalau kita salah Pergaulan Oke Bang Biring Terakhir mungkin Apa? Sampai kapan kira-kira Hantum tetap bertahan di radio Mungkin ya Kalau saya bilang ya Tetap terus Kalau radionya mati Saya hidupin Gitu aja solusinya Gitu aja sih Terus lah Jangan nyerah lah Gak ada alasan kita Untuk nyerah Di bidang ini Siapa lagi? Apa usaha Hantum? Untuk ini? Ya ini kan radio Kondisinya sekarang ini kan Lagi prihatin nih Oh iya ya Usaha ya Untuk ngajak sih Karena saya sendiri kan Gak punya Dana yang besar Untuk itu Masih dalam posisi cukup Masih dalam posisi cukup tadi kan Nah kita sama-sama lah Dan kalau gak bisa Dengan Dompet Dengan mulut Dengan tangan Dengan kaki Apa yang bisa kita usahakan lah Untuk ngendupin radio dakwah ini Makanya saya ajak juga nih Sahabat keluarga muslim Dan juga sahabat dari salah semua nih Kalau misalnya nih Kalian punya rezeki Gak apa-apa nih Karena saya tahu betul nih Manfaat dari radio ini luar biasa Banyak sekali yang ngambil manfaat Ada yang masuk islam Dari radio hari salah Ada yang dari gak tau Menghafal Jadi bisa menghafal Ada yang gak tau Dari belaca doa Terakhir punya hafalan doa Ini kan jadi amal jariah Sayang banget loh Misalnya Padam gitu Ada yang dia Dapet ilmu Kemudian diajarkan sama keluarganya Iya betul Bisa jadi guru lagi Ada Ada yang seperti itu Ini kan sayang banget Masa Mereka mau berusaha Seperti ini Kita pun gak belum berusaha Serius Ada lagi yang Mereka Apa ya Rela berinfak Sampai uang-uang Sisa belanja mereka itu Ditabung Yang receh-receh itu Uang balik micin Uang balik micin 200 100 Kemudian 500 Gitu kan Karena mereka punyanya itu Iya Jadi kan kita motivasi Bukan masalah besar kecilnya Tetapi apa yang anda miliki Sisihkan Tolong Kalau aku udah gitu loh Udah segitunya aku Bukan aku bilang ini silahkan Gak silahkan Minta tolong Tolong Bantu kami Karena ini untuk kita juga Semua Aku gak ngarep untuk kita Untuk pribadiku sendiri loh Ini ladangku loh Kalau aku gak berusaha disitu Kalau aku gak mengusahakan ladangku sendiri Betul ini Bukan ladang pencarian Berapa banyak orang minta tolong Untuk haram Iya sih Ini tuh Amal ibadah kita Ada akhirat Udah aku bilang tadi Gaknya besar gajah disini Tapi itu kan Untuk ada akhirat Minta tolong Tolong lah pak Tolong lah bu Masya Allah Kayak gitu lah ibaratnya Oke Pak Miring Kayaknya waktu kita udah habis Sudah habisnya Sudah kan Iya sepertinya sudah Oke terima kasih banyak Jadi makasih Pak Miring Udah datang Dan mau Apa ya Berbagi pengalaman Berbagi kisah Bersama kita semua Semoga dari Kisah hantum tadi Kita ambil pelajaran lah Ya dengan yang baik-baik Iya betul Makasih juga Kepada seluruh pemirsa Dan pendengar Yang udah setia Yang mendengarkan kami Menyaksikan kami Dari awal hingga akhir Dan kami mohon maaf Tentang segala kekurangannya Langsung kami tutup Dengan Luka Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya